Alhamdulillah 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 Karena memang biasanya anak Bekar selalu rindu sama orang tuanya Setelah itu Saya ditemani untuk menghadapi ke Pak Disa untuk minta izin Setelah diawancari sama Pak D Dan mereka akan isin ke luar Kita juga khawatir setelah itu Beberapa menjalani menit Kemudian saya hubungi karena masih khawatir dan sampai ada apa-apa ini. Setelah saya hubungi, diangkat, kemudian meminta maaf, kemudian kata-kata ingin bubar kuliah katanya. Setelah itu, saya tanyakan posisinya di mana, lokasinya di mana. Ternyata di Masjid Matakali, yang masjidnya di Maliban. Kemudian saya susul ke atas, saya sampai di atas, saya bucur. Saya tanya kenapa, katanya malu berbordil masyarakat. Setelah saya berikan beberapa masukan-masukan, akhirnya dia mau balik. Beberapa ada seimpulnya juga yang disempat saya berikan masukan, akhirnya dia mau dikujuk, membalik. Malam itu juga. Setelah itu, saya hubungi orang tuanya dan sampai orang tuanya khawatir, Alhamdulillah. Ternyata itu anak masih mau dibalik. Itu kata orang tuanya. Setelah itu, saya antar ini ke Busco. Setelah sampai di Busco, kemudian menantar itu anak menerima ke Pak Desa. Kemudian, ini sempat menangis. Kemudian, diberikan masukan apa. Kalau dilihat dari segi orang yang tidak saking menyadari, dia menyadari yang itu. Masukan, ini sudah beberapa hari di Busco, di Indonesia. Selama ini, ini terlaku untuk manusia. Apakah sering masu yang merupakan diri atau seperti apa? Kemudian, Pak, tidak ini. Dia tetap berbawa dengan kita-kita yang ada di Busco. Dan selalu berceria dan sebagainya. Kita selama ini, tidak ada yang masyarakat kehilangan-keiluhannya. Maksudnya, ada masalahnya dengan sesama mahasiswa atau apa. Kalau itu, Pak, tidak ada. Selama dia di Busco, sampai di titik kejadian yang kehilangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.